Selanjutnya Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Koalisi Masyarakat Sipil membahas bersama tentang isu keadilan untuk randi dan korban kekerasan aparat polisi. Berikut selengkapnya untuk Anda. Tidak kunjung tuntasnya kasus kekerasan yang terjadi terhadap randi dan Yusuf membuat Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama lembaga lain yang mengelar konferensi pers. Dari pantauan kontras, selama ini polisi kerap gagal dalam menangani aksi masa dalam jumlah besar. Selain itu proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal kepolisian melalui propam di atas satuan tikatan juga tidak berjalan sehingga kerap terjadi kekerasan. Nah konteks tiga aksi masa yang dalam pemantauan kontras selama ini polisi itu kerap gagal dalam menangani aksi masa dalam jumlah besar. Jadi 23-30 September sebetulnya mungkin hanyalah ekor. Tapi kalau lihat dari sebelum-sebelum ya itu contohnya ada May Day, ada 21-23 May, ada prosesnya kurang lebih sama. Kontras waktu itu mendatangi Kak Koda juga dan tanyakan alasannya. Alasannya cukup teknis di samping dari perkap-perkap yang mereka miliki mulai dari pengendalian massa, terus ada juga soal penggunaan senjata api, dan lain sebagainya. Sementara itu Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Arief Maulana menuntut keadilan untuk kasus Randi dan Yusuf Kardawi serta kasus aksi kekerasan lainnya yang harus diusutuntas secara transparan dan perlu ada tanggung jawab oleh aparat polisian agar hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali untuk ke depannya. Luka tapi juga meninggal dunia. Kita menuntut supaya kasus Yusuf Kardawi, kasus Randi, dan juga korban-korban aksi September yang lalu, kurang lebih ada tujuh korban, itu diusutuntas. Harus betul-betul diungkap secara transparan dan bertanggung jawab oleh aparat kepolisian, diungkap oleh negara, supaya ke depan tidak ada kejadian-kejadian serupa yang berulang. Jangan sampai aksi mahasiswa yang ini sebetulnya representasi dari rakyat Indonesia yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah, itu dianggap kejahatan. Ranang Surya Ilahi, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.